Ya, pemirsa Ketua DPRT Provinsi Jambi di Perwanto menghadiri rapat lintas sektoral operasi mantap Raja 2024. Dalam kesempatan itu, Edi Perwanto mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi. Jagai situasi Pilkada 2024. Ketua DPRT Provinsi Jambi di Perwanto menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral operasi mantap Raja 2024. Dalam rangka pegamanan Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi, bertempat di sebuah hotel di kota Jambi, Rabu 7 Agustus pagi. Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Gapu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Kabinda Jambi. Pada kesempatan ini, hadir sejumlah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan sejumlah PJU Polda Jambi. Hadir juga Kapolores dan Kapoloresta seprovinsi Jambi, serta KPU dan Pewaslu seprovinsi Jambi. Pada sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Ketua DPRT Provinsi Jambi Edi Perwanto, bahwa kondisi luasan Jambi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang memiliki luas 50.106,05 km persegi. Kondisi saat ini, Jambi memiliki 1.585 desa kelurahan, ada 144 kejamatan, dan ada 11 kabupaten kota. Bilayah ini yang nantinya akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada mendata. Di sisi lain, Edi Perwanto mengapresiasi kinerja semua pihak atas pelaksanaan pilpres dan pilek yang telah dilaksanakan pada 14 Februari lalu, yang berjalan dengan aman dan lancar, serta melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu. Ia berharap pada pelaksanaan pilkada di November mendatang, juga dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sayang, atas nama teman-teman Dewan, ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan seluruh jajaran PJU Polda, kemudian Kapolres, Kapolsek, Bapinkam Tipmas, begitu juga Pak Dan Rem, Dan Din, Dan Ramil, Bapinsa, di mana kemarin dalam kontestasi pilek dan pilpres, di tanggal 17 Februari kemarin berhasil berlangsung dengan aman, nyaman, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentu spirit ini sudah kita wujudkan bersama, Maka nanti di tanggal 27 November nanti, mari bersama-sama kita wujudkan kembali bahwa provinsi Jambi adalah provinsi yang sangat siap untuk melaksanakan pergelaran pilkada baik Gubernur maupun Bupati Wali Kota. Edi Purwanto juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun kesadaran kolektif bahwa Jambi harus dijaga bersama. Itu penting supaya proses demokratisasi sesuai dengan aturan yang ada.